Video kali ini ialah pengenalan web SMPN2Susut. Nah, sekarang kita akan masuk ke web SMPN2Susut. Alamat web dari SMPN2Susut ialah www.smpn2susut.com Nah, kita akan klik alamat web SMPN2Susut. Nah, berikut ini adalah tampilan web SMPN2Susut. Jadi, sebenarnya web SMPN2Susut ini adalah versi upgrade dari blog SMPN2Susut yang sudah ada sebelumnya. Dan jika dilihat, fitur-fitur atau menu yang terdapat di sini pun sama. Nah, yang pertama akan saya tunjukkan ialah bagaimana caranya jika kalian belum mengikuti web SMPN2Susut, cara untuk mengikuti web ini seperti apa. Jadi, pertama di sini, di pojok sebelah kanan ada bagian followers. Kita klik box atau toolbar ikuti. Kemudian di sini, bagi yang belum login ke akun Gmail-nya, maka kita bisa login terlebih dahulu dengan mengklik alamat email. Kemudian, kita klik berikutnya. Lalu di sini, kita masukkan kata sandi. Nah, jika kita belum mengikuti blog SMPN2Susut, maka di sini akan ada tanda box atau kotak tutup ini akan berganti menjadi kata ikuti. Sedangkan jika kita sudah mengikuti, maka di sini akan terkulis kata tutup. Jadi, kita klik tutup. Nah, berikutnya. Di bagian home ini akan berisikan postingan yang terkait dengan kegiatan di SMPN2Susut, baik itu pembelajaran maupun pengumuman-pengumuman penting. Seperti salah satunya di sini bisa dilihat tentang pengumuman kelulusan siswa pada tahun pelajaran 2019-2020. Web SMPN2Susut ini menjadi salah satu media yang digunakan untuk memposting maupun mengunggah materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Karena, selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah berubah menjadi dilaksanakan di rumah atau secara daring dan jarak jauh. Nah, di sini siswa dapat masuk ke web SMPN2Susut dan mengunduh atau mendownload materi yang sudah diposting oleh guru mata pelajarannya dan mempelajari materi-materi tersebut. Nah, berikutnya, berkaitan dengan akhir tahun ajaran, maka siswa akan segera menerima rapot. Sedangkan, penyerahan rapot secara langsung kepada siswa harus dibatasi. Jadi, untuk memudahkan siswa untuk mengecek nilai rapotnya nanti pada tanggal 13 Juni, maka di sini terdapat postingan atau fitur e-raport online SMPN2Susut. Jadi, pada tanggal 13 Juni 2020 nanti, siswa dapat login ke e-raport menggunakan akunnya masing-masing. Jadi, di sini tinggal diklik. Sistemnya sama seperti ketika guru ingin menginput nilai di e-raport. Jadi, hal ini memudahkan guru maupun siswa tidak harus datang ke sekolah secara beramai-ramai, tapi untuk guru bisa menginput nilainya secara jarak jauh atau daring, karena proses penginputan nilai e-raport ini bisa dilakukan dari rumah mereka. Begitu juga untuk siswa nanti bisa mengecek nilai dari rapot mereka di semester genap ini dan mengetahui mereka naik kelas atau tidak dari login ke akun e-raport mereka masing-masing. Jadi, nanti di sini siswa bisa mengklik gambar e-raport ini. Dan dipastikan, yang harus diingat adalah ketika ingin login ke e-raport, maka server utama atau server dari e-raport ini harus dalam kondisi on atau hidup. Jika kondisinya off, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi, kita coba klik gambar ini. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa server tidak ditemukan artinya server e-raport sedang dalam keadaan off. Sedangkan ketika server e-raport dalam keadaan on, maka siswa akan dapat login. Tampilan awalnya akan seperti yang tertera pada gambar ini. Jadi, siswa memasukkan username atau nama pengguna menggunakan nisn-nya. Kemudian password sesuai dengan password yang nanti akan diberikan oleh wali-nya masing-masing. Dan menggunakan level login sebagai siswa. Demikianlah sekilas pengenalan tentang web STPN2 Susut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.